Halo, apa kabar kalian semua? Nah, tetap di rumah ya bosku. Kalau mau keluar, ingat APD-nya seperti masker dan juga hand sanitizer. Agar tak terkena virus-virus cinta. Nah, kali ini ada berita yang cukup biasa-biasa aja. Baru-baru ini dikutip dari sumber berita Amerika tertanggal 31 Maret 2020 kemarin. Yaitu dari defense.gov dan juga diwartakan kembali oleh MiliterMeter.com. Diketahui bahwa Sekretaris Pertahanan Amerika, yaitu Dr. Mark T. Esper, telah berbicara via telepon dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Mereka berdua pun dikatakan membahas beberapa hal penting yaitu tentang virus corona dan juga membahas prioritas pertahanan bilateral, termasuk di dalamnya, tentang kesiapan militer dan juga akuisisi pertahanan. Nah, akuisisi pertahanan ini maksudnya mungkin akuisisi alutsista dari Amerika. Kira-kira apa nih ya? Oke, kita lanjut dari awal. Dikatakan bahwa kedua pemimpin ini telah memberikan simpati kepada mereka yang terkena dampak dari virus corona di Amerika Serikat dan di Indonesia. Sekretaris Pertahanan Amerika, yaitu Dr. Mark T. Esper, pun berterima kasih kepada Menteri Pertahanan Prabowo dan pemerintahannya atas kepemimpinan mereka selama ini dalam menanggapi musuh tak kasat mata tersebut. Pihak Amerika ini pun bertanya bagaimana lagi Amerika Serikat dapat membantu. Dan dalam kesempatan tersebut via telepon, dikatakan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih pemerintahannya, yaitu Indonesia kepada Amerika Serikat atas tahap pertama dukungannya kepada Indonesia, termasuk sebanyak 2,3 juta USD dalam pendanaan dari US Agency for International Development dan US Center for Disease Control and Prevention. Wah, wah, wah. Mantap nih. Ternyata, dalam hal ini Indonesia mendapatkan bantuan dari Amerika nih, bos. Nah, yang agak menarik di sini dikatakan juga bahwa Sekretaris Esper dan Menteri Prabowo juga membahas prioritas pertahanan bilateral, termasuk tentang kesiapan militer dan akuisisi pertahanan. Kedua pemimpin pun menyampaikan keinginan mereka untuk bertemu lagi dengan segera, bos. Tak dikatakan memang akuisisi pertahanan apa yang dimaksud. Namun yang jelas, baru-baru ini yang sedang heboh-hebohnya yaitu jet tempur F-16 Viper dan juga F-35 dari Amerika nih. Apakah mereka akan membahas hal ini ke depannya atau tidak? Namun, jika Indonesia berhasil mendapatkan F-35 siluman generasi 5 ini, efek gentar terhadap Indonesia bisa nambah sampai 100% nih, bos. Inilah keuntungan menjadi negara non-blok. Kita bisa ke Rusia, kita bisa ke Amerika. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe Indomex, Indomagazines.